Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pusai Rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan denda terkait pelanggaran protokol kesehatan sudah mulai diberlakukan minggu ini karena dirinya sudah menanda tangani pergub yang mengaturnya. Denda tersebut tidak hanya terkait penggunaan masker tapi juga pelanggaran lainnya seperti di bidang transportasi, pariwisata hingga kegiatan yang melanggar aturan lainnya. Khusus untuk individu dalam tujuh hari ini baru diberlakukan sanksi sosial simpatik, setelah itu baru diberlakukan sanksi administratif. Denda yang diberikan pun mencapai 100 hingga 500 ribu rupiah. Khusus untuk yang individu itu ada opsi yang namanya sanksi sosial dan ada opsi sanksi administrasi. Jadi tidak akan langsung dilakukan pendendaan, tujuh hari ini kira-kira begitu ya, akan dilakukan proses sanksi yang simpatnya, sanksi sosial yang simpatik. Jadi para petugas dipimpin KPP, kemudian didukung TNI KORI, sambil menegur, juga memberi masker. Nah maskernya kita siapkan juga. Dan sebelum hari ini juga sudah 6 juta masker terdistribusi ya kepada warga dari APBD Jawa Baru. Jadi dikasih masker sudah, nanti pas neger juga masih baik hati ngasih masker juga, hukuman sosial yang dilakukan variasinya terserah oleh Keputat Jawa Baru. Baru lewat tujuh hari lah, nanti sanksi administrasi kita gunakan HP ya, sehingga yang diberi sanksi bisa mendapatkan kuitansinya online dan hanya masuk ke kas daerah sesuai aturan dan dipergunakan kembali untuk urutan COVID-19 begitu. Sanksi diberlakukan karena hingga saat ini baru 50 persen warga Jawa Barat yang sadar menggunakan masker. Sanksi administrasi pelanggaran protokol kesehatan akan masuk ke kas negara dan akan digunakan kembali untuk penanganan COVID-19.